Tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal Dan tempat tertutup lainnya Untuk melakukan tindakan pemeriksaan Dan atau penyitaan dan atau penangkapan Hai guys dari Jepukadam Bukit Tinggi bersama Prajurit-prajurit TNI yang sangat gagal perkasa Saya sampaikan, tonton terus video ini Sampai akhir agar tidak gagal paham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudari kusubbangsa, setanah air dan saudara Indonesia Dimanapun berada, salam Indonesia jaya Berjumpa lagi dengan saya, Kapten Indonesia Oktober NDSH Di program Kapten Indonesia Show Yaitu program channel Youtube yang bercita-cita ingin mewujudkan Masyarakat Indonesia yang melek politik dan melek hukum Kenapa kita harus melek politik agar kita tidak menjadi korban politik di negara Indonesia yang sangat demokratis ini Dan kenapa kita harus melek hukum agar kita, masyarakat Indonesia Tidak ada yang mendapatkan ketidakadilan di negeri kata ini Semuanya harus mendapatkan keadilan Tidak ada yang menjadi mangsa hukum Pada video kali ini, saya ingin sharing tentang KUHAP Yaitu salah satunya adalah tentang penggeledahan Pengertian penggeledahan menurut KUHAP adalah sebagai berikut Satu menurut pasal 1 angka 1 KUHAP Bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan rumah Adalah tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal Dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan Dan atau penyitaan dan atau penangkapan dalam hal Dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini Yang kedua adalah menurut pasal 1 angka 18 KUHAP Bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan adalah Tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan Dan atau pakaian tersangka Untuk mencari benda yang diduga keras Ada pada badannya atau dibawanya Serta untuk disita Penggeledahan dapat dilakukan oleh penyidik Untuk mendapatkan bukti-bukti terkait Suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara sebagai berikut Yaitu penggeledahan biasa Bagaimana penggeledahan biasa? Yaitu A. Dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat Penyidik dalam melakukan penyidikan Dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan B. Dalam hal yang diperlukan Atas perintah tertulis dari penyidik Petugas kepolisian negara Republik Indonesia Dapat memasuki rumah C. Setiap kali memasuki rumah Harus disaksikan oleh dua orang saksi Dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya C. Setiap kali memasuki rumah Harus disaksikan oleh kepala desa Atau ketua lingkungan Dengan dua orang saksi Dalam hal tersangka atau penghuni Menolak atau tidak hadir E. Dalam waktu dua hari Setelah memasuki Dan atau menggeledah rumah Harus dibuat suatu berita acara Dan turunannya Disampaikan kepada pemilik Atau penghuni rumah yang bersangkutan Pasal 33 Kuhab adalah Merupakan pedoman umum Dalam tindakan penggeledahan Itu tadi yang pertama Penggeledahan biasa Yang kedua Penggeledahan yang sangat mendesat Apabila terjadi hal-hal yang luar biasa Atau dalam hal-hal yang sangat perlu Dan mendesat Maka menurut pasal 34 Kuhab Yaitu A. Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 33 ayat 5 Penyidik dapat melakukan Penggeledahan pada halaman rumah Tersangka bertempat tinggal Berdiam Atau ada dan Yang ada diatasnya Pada setiap tempat lain Tersangka bertempat tinggal Berdiam atau ada Di tempat tindak pidana dilakukan Atau terdapat bekasnya Di tempat penginapan Dan tempat umum lainnya B. Dalam hal penyidik Melakukan penggeledahan Seperti dimaksud Di atas Penyidik tidak diperkenankan Memeriksa atau Menyita surat Buku dan tulisan lain Yang tidak merupakan Benda yang berhubungan Dengan tindak pidana yang bersangkutan Kecuali benda yang berhubungan Dengan tindak pidana yang bersangkutan Atau yang diduga telah dipergunakan Untuk melakukan tindak pidana tersebut Dan untuk itu Wajib segera melaporkan Kepada ketua pengadilan negeri Setempat Guna memperoleh persetujuannya 3. Penggeledahan rumah Selanjutnya untuk penggeledahan rumah Tata cara dan prosedur Penggeledahannya telah diatur Sebagai berikut A. Menurut pasal 125 Kuhab Bahwa apabila Dalam hal penyidik Melakukan penggeledahan rumah Maka terlebih dahulu Menunjukkan tanda pengenalnya Kepada tersangka Atau keluarganya Selanjutnya berlaku ketentuan Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 33 dan pasal 34 Kuhab B. Menurut pasal 126 Kuhab Bahwa pada saat penyidik Melakukan penggeledahan rumah Maka penyidik membuat berita acara Tentang jalannya Dan hasil penggeledahan rumah Sebagaimana dimaksud Dalam pasal 33 ayat 5 Penyidik membacakan lebih dahulu Berita acara Tentang penggeledahan rumah Kepada yang bersangkutan Kemudian diberi tanggal Dan ditandatangani oleh penyidik Maupun tersangka Atau keluarganya Dengan dua orang saksi Dan dalam hal tersangka Atau keluarganya Tidak mau membubuhkan Tandatangannya Hal itu dicatat Dalam berita acara Dengan menyebut alasannya Dengan menyebut alasannya C. Menurut pasal 127 Kuhab Bahwa untuk keamanan Dan ketertiban Penggeledahan rumah Penyidik dapat Mengadakan penjagaan Atau penutupan tempat Yang bersangkutan Dalam hal ini Penyidik berhak Memerintahkan Setiap orang yang dianggap Perlu tidak meninggalkan Tempat tersebut Selama penggeledahan berlangsung D. Menurut pasal 36 Kuhab Bahwa penyidik Dalam melakukan Penggeledahan rumah Di luar daerah hukumnya Dengan tidak mengurangi Ketentuan tersebut Dalam pasal 33 Maka penggeledahan tersebut Harus diketahui oleh Ketua pengadilan negeri Dan didampingi oleh penyidik Dari daerah hukum Tempat penggeledahan itu Dilakukan Empat penggeledahan badan dan pakaian Menurut pasal 1 angka 8 Kuhab Bahwa yang dimaksud dengan penggeledahan badan Adalah tindakan penyidik Untuk mengadakan pemeriksaan badan Dan atau pakaian tersangka Dan atau pakaian tersangka Untuk mencari benda yang diduga keras Ada pada badannya Atau dibawahnya serta Untuk disita Untuk melakukan penggeledahan badan dan pakaian Maka menurut pasal 37 Kuhab Bahwa A Pada waktu menangkap tersangka Penyidik hanya berwenang Menggeledah pakaian Termasuk benda yang dibawahnya serta Apabila terdapat dugaan keras Dengan alasan yang cukup Bahwa pada tersangka tersebut Terdapat benda yang dapat disita B Pada waktu menangkap tersangka Atau dalam hal tersangka Sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Dibawah kepada penyidik Penyidik berwenang menggeledah pakaian Dan atau menggeledah badan tersangka Jadi itu tadi tentang penggeledahan yang diatur oleh Kuhab Ada namanya penggeledahan biasa Ada penggeledahan mendesak Ada penggeledahan rumah Dan ada juga penggeledahan badan dan pakaian Tentunya video ini sangat bermanfaat Bagi kita seluruh masyarakat Indonesia Dalam menegakkan hukum di negara Indonesia Dengan belajar hukum Tentu kita Bisa Membantu keluarga kita Masyarakat kita Bangsa dan negara kita Meluruskan Penegakan hukum di negara kita Membantu negara kita Mewujudkan keadilan Kepada seluruh rakyat Indonesia Mari kita semua melek hukum Agar Tidak ada satupun Rakyat Indonesia Terkhususnya kita dan keluarga kita Menjadi mangsa hukum Atau mendapatkan ketidakadilan hukum Saya Kapten Indonesia Oktober NDSH Mengucapkan terima kasih Sudah menonton video-video saya Mohon maaf atas segala kekurangan Jangan lupa subscribe Like, comment, dan share video ini Agar saya semangat Mengembangkan channel Youtube ini Dalam rangka Mewujudkan Rakyat Indonesia yang melek politik dan melek hukum Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Indonesia Jangan lupa like, share, dan share Salam Indonesia Mari bersatu Seluruh rakyat Indonesia Melawan melekah yang tidak amanah Nasib kita tak akan pernah berubah Jika bukan kita yang merubahnya Mereka tak peduli akan nasib bangsa ini Mereka sibuk memperkaya diri Katanya mengerti, nyatanya menggerogoti Mereka maling uang rakyat sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!